Memirsa video viral, sejumlah petugas pengantar rombongan jemaah calon haji Asal Majaleka, Jawa Barat, memaksa supir truk boks keluar dari kendaraannya. Sebelumnya, bus yang membawa rombongan jemaah calon haji terhalang truk boks di Jalan Raya Jati Pamor. Jumlah kru bis dan pendamping haji yang membawa rombongan jemaah calon haji memaksa supir truk boks untuk keluar dari kendaraannya. Namun si supir truk tetap tidak mau keluar dari ruang kemudi. Meskipun seorang dari rombongan sempat menarik si supir truk untuk keluar. Seorang polisi yang mengawal rombongan langsung naik ke ruang kemudi untuk mengintrogasi supir truk boks. Mengapa menghalangi konvoy rombongan jemaah calon haji? Mungkin tidak ada pilihan di mobil boks itu. Jadi mau belok ke kiri ada motor, belok ke kanan yang terlihat di belakangnya sudah masuk. Sudah ada konvoy bis haji? Sudah ada. Visi supir boks sendiri memang mabok atau? Enggak, enggak. Normal, sadar. Cuma tidak ada pilihan saja. Kejadian bermula saat rombongan jemaah calon haji dengan jumlah 128 orang yang tergabung dalam kloter 39 berangkat dari pendopo Majalengka, Jawa Barat, Rabu Pagi. Setibanya di lokasi kejadian, di Jalan Raya Jati Pamor, bis nomor 2 terhalang truk boks yang membawa ampas kecap dengan tujuan kandipaten. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Juhadi, ANYUS melaporkan.